Jangan lupa like, share, dan subscribe Karena dialah sumber kehidupanmu Firman Tuhan bagi Samantha Louis Marintan Sihite 1 Thessalonica 5 ayat 15 Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas yang jahat dengan jahat Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing Dan terhadap semua orang Hayatilah firman ala yang telah kau pelajari Sebab itulah kehidupanmu Hendaklah kau setia sampai mati Agar kau memperoleh kehidupan yang kekal Amin Jaloma pasupasusyan debata amata Dotsyan anakna Tuhan Jesus Christus Dotsyan ton di parbadi Saya didungani mahamu maralohon nasanajat Jaladiparegugui mahu patupahon nasanadigat Firman Tuhan untuk Petra, Saulina, Anggia, Tri, Faunih, Buru Raja Kugum Tertulis di kitab Roma 12 ayat 15 Bersuka citalah dengan orang-orang yang bersuka cita Dan menangislah dengan orang-orang yang menangis Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari Karena dialah sumber kehidupanmu Firman Tuhan bagi Karin Elizabeth Siahaan Masmur 36 ayat 10 Sebab padamu ada sumber hayat Di dalam terangmu kami melihat terang Hayatilah akan firman Tuhan yang telah engkau pelajari Sebab dialah kehidupanmu Hendaklah kau setia sampai mati Maka engkau akan memperoleh kehidupan yang kekal Amin Jaloma basupasusyan debata-mata Dotsyan anak na Tuhan Yesus Kristus Dotsyan ton dipar badai Say didongani maho maralohon nasa najat Jaladi para kubu ima bo Patu pahot nasa na digerak Amin Firman Tuhan untuk Jennifer Patricia Nauli Lonto Tertulis di kitab Matthew 7 ayat 21 Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga Melainkan dia yang melakukan kehendak bapakku yang di sorga Hayatilah akan firman Tuhan yang telah engkau pelajari Karena dialah sumber itu di depan Firman Tuhan bagi Wenri Victoria Mey Frieda Panggabian Imamat 20 ayat 8 Demikianlah kamu harus berpegang pada ketetapanku dan melakukannya Akulah Tuhan yang mengunduskan kamu Hayatilah firman Tuhan yang telah engkau pelajari Sebab dialah kehidupanmu Hendaklah engkau setia sampai mati Maka aku akan mengharuniakan kepadamu mahkota kehidupan Amin Jaloma pasupasusian debata amakna Dotsian anak na Tuhan Yesus Kristus Dotsian ton dipar badu Saya didongani maho marawohon nasana jat Jaladipar gugui maho patupahon nasana dindak Amin Firman Tuhan untuk Eunijo Lail Oktauno Burumanurung Tertulis di kitab Yohanes 13 ayat 15 Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu Supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah ku perbuat kepadamu Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari Karena dialah sumber kehidupanmu Hendaklah engkau setia sampai mati Dan aku akan mengharuniakan kepadamu mahkota kehidupan Firman Tuhan bagi Jane, Rika, Gibawa, Esta, Desisi, Sitanggang Roma 11 ayat 35 Sebab segala sesuatu adalah dari dia Dan oleh dia Dan kepada dia Bagi dialah kemuliaan Sampai selama-lamanya Hayatilah firman Allah yang telah kau pelajari Sebab dialah kehidupanmu Hendaklah engkau setia sampai mati Maka aku akan mengharuniakan kepadamu Mahkota kehidupan Berdua Berdua Jalama pasu-pasu siyan debatamak Dao siyan anak na Tuhan Jesus Christus Dao siyan ton di parbadi Saya didungani maho Maralo hon nasana cat Jaladi parbugu ima ho Patu pahod nasana dek Amin Amin Berbuat baiklah Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari Karena dialah sumber kehidupanmu Hendaklah engkau setia sampai mati Dan aku akan mengharuniakan kepadamu Mahkota kehidupan Jalama pasu-pasu siyan debatamak Dao siyan anak na Tuhan Jesus Christus Dao siyan ton di parbadi Saya didungani maho Maralo hon nasana jat Jaladi parbugu ima ho Patu pahod nasana dek Amin Firman Tuhan Firman Tuhan untuk Dan aku akan mengharuniakan kepadamu Mahkota kehidupan Firman Tuhan bagi Dan aku akan mengharuniakan kepadamu Mahkota kehidupan Jalama pasu-pasu siyan debatamak Dao siyan anak na Tuhan Jesus Christus Dao siyan ton di parbadi Saya didungani maho Maralo hon nasana jat Jaladi parbugu ima ho Patu pahod nasana dek Amin Firman Tuhan untuk Matius Arief Panogu Situmorang Tertulis di kitab Yakobus 4 ayat 10 Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan Dan ia akan meninggikan kamu Hayatilah akan firman Allah Yang telah engkau pelajari Karena dialah sumber kehidupanmu Hendaklah engkau setia sampai mati Dan aku akan mengharuniakan kepadamu Mahkota kehidupan Firman Tuhan bagi Arnold Joshua Hamonangan Situmorang Yeremia 29 ayat 11 Sebab aku ini mengetahui Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu Demikianlah firman Tuhan Yaitu rancangan damai sejahtera Dan bukan rancangan kecelakaan Untuk memberikan kepadamu hari depan Yang penuh harapan Hayatilah firman Tuhan yang telah kau pelajari Sebab ialah sumber kehidupanmu Hendaklah engkau setia sampai mati Dan aku akan mengharuniakan kepadamu Mahkota kehidupan Jaloma pasu-pasu syan debata amat Doh syan anak na Tuhan Yesus Kristus Doh syan tundi barbadia Saya didongani maho maralohon nasana jat Jaladipar gogoi maho patupahon nasana dingkat Amin Firman Tuhan untuk Tobias Pauli Gurni Tertulis di kitab Yohanes 14 ayat 14 Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku Aku akan melakukannya Hayatilah akan firman Allah yang engkau pelajari Karena dialah sumber kehidupan Hendaklah engkau setia sampai mati Dan aku akan mengharuniakan kepadamu Mahkota kehidupan Firman Tuhan bagi Alrik Aron Nasereb Lumban Tobing Markus 9 ayat 35 Lalu Yesus duduk dan memanggil kedua belas murid itu Katanya kepada mereka Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu Hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya Dan pelayan dari semuanya Hayatilah firman Tuhan yang telah kau pelajari Karena dialah sumber kehidupan Hendaklah kau setia sampai mati Dan aku akan mengharuniakan kepadamu Mahkota kehidupan Selamat menikmati Firman Tuhan untuk Hans Samuel Partogi Simorangkir Tertulis di kitab keluaran 23 ayat 1 Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong Janganlah engkau membantu orang yang bersalah Dengan menjadi saksi yang tidak benar Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari Karena dialah sumber kehidupanmu Hendaklah engkau setia sampai mati Dan aku akan mengharuniakan kepadamu Mahkota kehidupanmu Firman Tuhan bagi Mika Parulian Martin Lubis Efesus 5 ayat 15 sampai 16 Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup Janganlah seperti orang bebal Tetapi seperti orang arif Dan pergunakanlah waktu yang ada Karena hari-hari ini adalah jahat Hayatilah firman Tuhan yang telah engkau pelajari Sebab dialah sumber kehidupanmu Hendaklah engkau setia sampai mati Dan aku akan mengharuniakan kepadamu Mahkota kehidupan Terima kasih Terima kasih Jaloma pasuk asusian Libata amata Dotsian anak na Tuhan Yesus Kristus Dotsian ton lipar badui Say didungani maho maraloh nasanagam Jaladi pargugui maho patupahun nasanagam Amin Firman Tuhan untuk Adonia Gabriel Justin Sirai Tertulis di kitab Yeremia 27 ayat 5 Akulah yang menjadikan bumi Manusia dan hewan yang ada di atas muka bumi Dengan kekuatanku yang besar Dan dengan lenganku yang terentang Dan aku akan memberikannya kepada orang yang benar di mataku Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari Karena dialah sumber kehidupan Hendaklah engkau setia sampai mati Dan aku akan mengharuniakan kepadamu Mahkota kehidupan Firman Tuhan Bagi Nathaniel Putra Simarmata Wahyu 3 ayat 11 Aku datang segera Peganglah apa yang ada padamu Supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu Hayatilah firman Tuhan yang telah engkau pelajari Sebab dialah sumber kehidupan Hendaklah engkau setia sampai mati Dan aku akan mengharuniakan kepadamu Mahkota kehidupan Terima kasih telah menonton Amin Firman Tuhan kepada Tobias Delphidongang Nainggolan Tertulis di kitab Ansal 29 ayat 25 Takut kepada orang mendatangkan jerat Tetapi siapa percaya kepada Tuhan Dilindungi Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari Karena dialah sumber kehidupan Hendaklah engkau setia sampai mati Dan aku akan mengharuniakan kepadamu Dan aku akan mengharuniakan kepadamu Mahkota kehidupan Hendaklah engkau setia sampai mati Dan aku akan mengharuniakan kepadamu Mahkota kehidupan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kepada mereka Firman Tuhan bagi Petri Yang mengharuniakan kepadamu Mahkota kehidupan Terima kasih telah menonton 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 Kirman Tuhan untuk George Lando Geraldi Sirai Tertulis di kitab Lukas 11 ayat 10 Karena setiap orang yang meminta menerima dan setiap orang yang mencari mendapat dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari karena dialah sumber kehidupanmu Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaduniakan kepadamu umah kota kehidupan Firman Tuhan bagi Ronald Joy Hotmah Hutauruk 2 Timotius 1 ayat 8 Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah Hayatilah firman Tuhan yang telah engkau pelajari sebab dialah sumber kehidupanmu Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu umah kota kehidupanmu Jalama pasupasusyan debatamata Dotsyan anak na Tuhan Yesus Kristus Dotsyan ton di parbadi Saya didongani maho maralon nasana cat Jaladipar gogoi maho patu pahun nasana lingga Amin Firman Tuhan untuk William Jonathan Hutagalung Tertulis di kitab Matius 7 ayat 24 Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya Ia sama dengan orang yang bijaksana Yang mendirikan rumahnya di atas batu Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari Karena dialah sumber kehidupanmu Hendaklah engkau setia sampai mati Dan aku akan mengaruniakan kepadamu umah kota kehidupan Firman Tuhan bagi Timoti Plasido Pardomuan Sianturi 1 Korintus 15 ayat 19 Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus Maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia Hayatilah firman Tuhan yang telah kau pelajari Karena dialah sumber kehidupanmu Hendaklah engkau setia sampai mati Dan aku akan mengaruniakan kepadamu umah kota kehidupan Jalumah pasupasus yang debatah amat Yaudsian anak na Tuhan Yesus Kristus Yaudsian ton di parma Say didongani maho maralohon nasana can Jaladipargugui maho Natupahon nasana dimkana Amin Jadi mulai teman itu hata Tangan sumarkura kan aku tahu Terima kasih telah menonton!